Halo semua, welcome back to my youtube channel Dapur Dien, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya Masakan yang luar biasa bisa dimulai dari alat sederhana dan bahan seadanya Di video kali ini, aku akan bongkar resep Mafia Gedang Buat kalian orang-orang Surabaya Pasti udah pada tau Mafia Gedang yang outletnya udah ada dimana-mana itu lho re Ini resep yang cocok banget buat kalian yang baru mau mulai buka usaha Nanti aku juga akan kasih contoh kemasan yang bagus dan cocok untuk ide jualan ini Mari membuat Nah, disini bahan dasarnya Selai coklat, pisang kukus, tepung terigu cair, kulit lumpia, gelis coklat, dan gelis maca untuk toppingnya nanti ya Pertama-tama siapkan kulit lumpia Selai coklat, pisang kukus, dan tepung terigu cair Untuk step-stepnya seperti ini Untuk isiannya pakai pisang kepok yang sudah dikukus dan dihaluskan ya Tambahkan selai coklat Nah, disini kalian juga bisa pakai selai varian lain untuk ide jualan atau usaha kalian nanti ya Lipat aja seperti ini Untuk ujungnya kasih tepung cair Agar tidak terbuka waktu digoreng Ini resep yang cocok banget buat kalian yang baru mau buka usaha Modalnya kecil Untuk kulit lumpia-nya aja harga Rp. 12.000 sudah dapat Rp. 50 lembar Tinggal kalian lengkapi dengan pisang dan selai coklatnya atau varian selai lain Untuk pisangnya wajib pakai pisang kepok ya Karena rasanya lebih enak dan harganya juga murah Nah, jadinya akan seperti ini Mirip seperti lumpia, tapi bukan lumpia Oke, siap kita goreng Panaskan minyak terlebih dahulu Untuk apinya pakai api sedang aja ya Goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan dan siap kita angkat Jadinya seperti ini Ini yang original tanpa topping Dan ini aku mau kasih contoh untuk kemasan jualan kalian Nanti bisa seperti ini ya Satu kemasan ini berisi 7 piece Dengan modal Rp. 8.000 Kalian bisa jual dengan harga Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 loh Untuk toppingnya bisa kalian tambah dengan reman koko kran Oreo atau kacang Biar tampilannya lebih menarik lagi ya Dan hasilnya rasanya enak banget Dan pasti laris untuk usaha kalian nanti Ini rasanya nyoklat, manis, dan sedikit asam dari pisangnya ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share dan subscribe